Beberapa di antara anda selalu bertanya kepada saya Termasuk juga lewat Instagram chat Di DM, termasuk juga chat di WA Lewat Japri dan juga Facebook Pertanyaan sama sih, gimana caranya Naikin omset Kang? Oke gini Saya mau cerita ke teman-teman semua, pada dasarnya Omset itu dinaikkan dengan cara yang sangat mudah Kalau misalkan kita itu Udah tau formulanya, kalau saya simpulkan Di antara semua teori ataupun Cara-cara naikin omset, sederhananya adalah Ada dua cara, pertama adalah Dengan cara horizontal sales Yang kedua adalah vertical sales Perlahan saya akan jelaskan, jadi gini Pertama adalah kita bahas tentang horizontal sales Apa itu horizontal sales? Horizontal sales adalah sales yang didapatkan Ketika anda mendapatkan Customer baru tiap harinya Artinya, dengan nambah konsumen baru Customer baru, market baru Otomatis itu anda melakukan yang namanya Strategi horizontal sales Yang kedua yang dinamakan dengan vertical sales Vertical sales adalah Ketika anda melakukan Sebuah strategi ataupun keputusan Dan juga kebijakan Dimana anda tidak nambah customer baru Loh Kang, emang bisa naikin omset tanpa-nambah customer? Loh bisa dong Dan justru inilah Sebenernya yang Harta karun berharga Yang jarang orang perhatikan Dimana orang selalu fokus pada customer baru terus Orang-orang yang belum tau tekniknya Selalu biasanya adalah Fokus pada horizontal sales Padahal vertical sales ini justru lebih gurih Karena tanpa harus mengeluarkan Namanya biaya akuisisi Sekarang dari sudut pandang Cost Menurut anda Kalau misalkan diperhatikan Antara horizontal sales dan juga vertical sales Mana cost yang lebih besar dikeluarkan? Horizontal atau vertical? Gambaran yang sederhananya adalah Seperti kita membangun sebuah rumah Kebetulan saat ini saya sedang membangun rumah juga Di samping rumah saya Dimana ketika melakukan Akuisisi tanah di samping kanan Ataupun di samping kiri Dibandingkan dengan cara Dengan saya menaikan rumah saya Misalkan jadi 2 tingkat atau 3 tingkat Menurut anda mana yang lebih mahal? Kesamping atau ke atas? Jawabannya tentu sepakat semuanya Kesamping pasti lebih mahal Kenapa? Karena kita perlu melakukan yang namanya Akuisisi lahan terlebih dahulu Membebasin lahan Beli tanahnya gitu loh Nah ini pasti lebih mahal Karena ketika udah tahan dibebasin Ya perlu bangunannya juga gitu Bangunannya plus tanahnya Sementara kalau vertical sales Itu kita hanya sekedar naikin doang ke atas Budgetnya gak terlalu banyak Cuma sekedar bangunan doang Sama kayak di bisnis Kalau misalkan anda secara cost itu Katakanlah pengen lebih hemat Maka vertical sales yang harus anda lakukan Kalau misalkan anda pengen Menambahkan sumber baru terus Secara bisnis profitabilitynya Pengen dikurangi Katakan ya mau ngelakukan Horizontal sales Menambahkan sumber baru terus Nah maka pertimbangan Sudut pandang cost Sebenernya lebih worth it Vertical sales dibandingkan Horizontal sales Kecepatan dalam closing Mana konversi yang lebih tinggi Nah kemungkinan besar Orang sepakat dan setuju bahwa Vertical sales lebih besar Kemungkinan closingnya Dibandingkan horizontal sales Kenapa? Horizontal sales itu butuh waktu Untuk membuat jadi percaya terlebih dahulu Karena mereka the first experience Untuk closing pertama kali Sementara vertical itu adalah Customer lama Bener gak? Nah jadi pertimbangan dari Kesempatan closing Vertical lebih unggul juga Nah maka Saran saya buat kalian semua Kalau anda pengen naikin omset Pertama yang harus kita bikin Strateginya adalah Verticalnya terlebih dahulu Kedua adalah horizontalnya Loh kan gimana Mau naikin omset secara vertical Customernya aja belum ada Untuk awal-awal memang pastinya Ada dapetin customernya dulu Cuman ketika sudah dapet Jangan lupa vertikalnya gitu loh Nah pertanyaannya adalah Apa contohnya Kang? Supaya kita kebayang Apa strategi dilakukan Untuk naikin horizontal sales? Apa strategi untuk dilakukan Agar naikin vertical sales? Supaya lebih gampang Saya kasih metrik beberapa Yang pertama untuk horizontal sales Goalnya adalah Anda mendapatkan new customer Itu poinnya New customer Jadi poinnya adalah di prospect Leads Traffic Itu poinnya Sekali lagi ya Prospect Leads Traffic Pikiran gimana caranya Nambah prospect Nambah list Nambah traffic Gimana caranya Kang? Banyak caranya Dengan cara melakukan Misalkan nomor satu Anda nambah pasar baru Artinya market development Yang awalnya pasarnya mama Misalkan Anda nambah pasar ke mama Mama muda Pria Anak muda Misalkan Awalnya main di Instagram Lempar ke Facebook Lempar ke TikTok Ke Youtube Itu udah otomatis Nambah customer baru Kedua Apa selain nambah pasarnya? Banyakin pasar lama Artinya adalah market penetration Artinya kalau customer Anda Adalah market mama doang Mama dibanyakin Yang awalnya cuma sekedar Katakanlah Kasuan Anda 10 ribu Dan gimana caranya Si mamanya sampai 100 ribu Bisa dipahami ya Market development Market penetration Dengan nambah pasar Apalagi yang bisa dilakukan Nambah cabang Kayak saya Saya punya bisnis Di bidang klinik Klinik mata Dimana ketika kami Pengen meningkatkan omset kami Dengan menambah horizontal sales Maka nambah cabangnya Yang awalnya cuma di daerah Bekasi Nambah ke Tangerang Nah maka otomatis Di sana di Tangerang Kita optimasi Gimana caranya Orang-orang sekitar sana Datang ke Tangerang Dan meriksa matanya Anaknya itu di View Optical Clinic Di bisnis kami Di perusahaan kami Bisa dipahami ya Nambah cabang Nambah pasar Apalagi kira-kira Nambah channel Distribusinya Yang awalnya jualan cewek Lewat reseller doang Nambah jadi retailer Lewat retail Nambah kolaborasi Kolaborasi dengan siapa lagi kita nih? Karena ketika kolaborasi sama orang lain Pastinya juga ada Namanya pasar baru Garapan pasar baru Nah ini adalah hal-hal yang bisa anda lakukan Untuk naikin leads Prospek Dan juga Customer Di bagian horizontal sales Nah ingat Ada selalu biaya akuisisi Nanti kalau dalam iklan Namanya adalah Cost per leads CPL Berapa leadsnya? Belum cost per salesnya ya Belum cost acquisitionnya Ruasnya dan segala macamnya Poinnya adalah Di sini pasti punya budget Itu horizontal sales Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana dengan vertical sales? Kalau tadi harus senang bicara tentang Customer baru Leads baru Prospek baru Traffic baru Kalau vertical sales Kita nggak bicara yang baru-baru Customernya Kita mengeksploitasi Dan mengutilisasi Serta ilmu eksplorasi Database lama Maka Syarat untuk melakukan Vertical sales Anda perlu melakukan Yang namanya List building terlebih dahulu Bangun database Database yang ini Dirapikan Dianalisa Didentifikasi Dan segala macamnya itu Supaya nanti mudah Dalam melakukan treatmentnya Metriknya apakah yang dinaikan? Satu Meningkatkan konversinya Kedua Meningkatkan repeat ordernya Ketiga Meningkatkan rata-rata penjualannya Keempat Meningkatkan referral systemnya Wah kan Kalau di sini mau cuman Sekedar satu metrik Customer baru Ya entah itu dari Leads baru Prospek baru Traffic baru Kalau di vertikal Itu lebih banyak Ya Apa itu satu Sekali lagi ya Conversi closingnya Presentasi closing Conversi ratenya Kedua Average salesnya Tiga repeat ordernya Empat referral systemnya Nah Artinya Ini memang Tadi Costnya memang lebih rendah Tapi cost di manusia yang lebih tinggi Artinya adalah Anda perlu effort juga Untuk menjelasin ke tim Gimana cara follow up Si admin itu Katakanlah untuk Agar mereka balik lagi Agar mereka rekomendasi Dan seterusnya Realnya gimana kang Contohnya Artinya di sini Kalau memang Anda Pengen meningkatkan Customer Penjualan dari customer lama Maka yang bisa dilakukan adalah Pertama Nambah tim baru Kalau tim baru adalah Manpowernya di install Di perusahaan Untuk memfollow up Di bagian sini Contoh Supaya kebayang Saya punya KBM apps Aplikasi untuk baca tulis Yang sekarang bertransformasi Menjadi social media Nah dimana Attractionnya yang kita Perhatikan adalah Yang namanya Downloader Setelah downloader adalah Dia akan Men-top up coin Sudah top up coin Dia akan baca Ngabisin coin Pertraction tadi Itu ada orang khusus Untuk mengkonversi Bahkan sampai di ranah Yang sering Ngabisin sampai jutaan Siapa ada orang khusus Maka budget untuk vertical sales Biasanya bukan budget iklan Tapi budget admin power Naikin konversi penjualan Dengan cara Nambahin tim Ngelatih tim Training tim Itu semua Bawa dengan tim Itu di vertical sales Apalagi kang Tentang over-over Misalkan kalau mau repeat order Berarti Anda bikin produk Yang lebih banyak Produk development Yang hanya produknya A Nambah B, C, D, E Contoh Saya punya Dewa Snake Yang hanya sang dewa doang Bertambah kemana-mana Jadi kirun makarun Tela Separta Pecah telur Nah ketika kami pengen Melakukan vertical sales Caranya adalah Cara bikin brand baru Untuk customer lama Jadi customer lamanya Adalah reseller yang kami nih Nah maka kita jualan Kirun makarun Ke pasokan si sang dewa Terus jualan Tela Separta Ke pasokan kirun makarun Dan sang dewa Jualan pecah telur Juga sama kayak yang sebelumnya Nambah produk Menjual ke customer lama Bisa jadi Naikin vertical sales Repeat ordernya tepatnya Melakukan teknik upsell Cross sale Down sale Dan segala macemnya Bundling dan lain-lain Untuk naikin AOV-nya Average order value Atau average sales-nya Yang awalnya beli Cuma-cuma 30 ribu doang Gara-gara produk lain Tambahan lain Tawaran-tawaran lain Naik jadi signifikan Tips-tips praktis Yang sangat mudah dipraktekkan Agar omset anak Naik secara signifikan Sehingga apa Ya benar-benar lari semuanya Sehingga taruhan Apalagi yang masih banyak Masih banyak Contoh untuk referral system Referral system Anda bisa bikin yang namanya Group Pembinaan disitu Khusus Ada JV Contest Ada Reward Anda ada BINA Sebelum diminasakan Agar mereka jadi Pejuang Anda Naikin omset gitu kan Nah itu bisa dilakukan Nah artinya adalah Monggo dipikirkan Strategi horizontal Sesapa saja Strategi vertikal Sesapa saja Detailnya sedetailnya mungkin Kabar baik buat kalian semua Karena Strategi ini tuh Saya banyak bahas di Accelerate Camp Sebenarnya Jadi nanti kalau misalkan Teman-teman mau Belajar banyak lagi Silahkan nanti Datang aja di Accelerate Camp Walaupun investasinya cukup mahal Saya katakan dari awal Yang keempat perujutan Tapi itu sangat membuka mata Sehingga orang lain Bisa terakselerasi Hingga nyampe di angka Ratusan miliar rupiah Pertahunnya Ataupun bahkan triliunan ya Naikin omset tuh ada polanya Tinggal nanti gini lagi Kalau misalkan Katakanlah kita pengen sustain Ingat ya Perusahaan yang bagus adalah Yang scale Profit dan sustain kan Nah ada kalanya perusahaan kita nih Scaleable-nya tinggi Profitabilitasnya tinggi Tapi tidak sustain Nah maka Misalkan distribusinya Contoh ada jualan snek Ataupun kuliner Kalau pengen sustain Berarti ya distribusinya Harus ada di mana-mana Jangan cuma sekedar Promosinya kenceng Tapi tidak bisa didapatkan Naikin omset Ada caranya Anda silahkan putuskan Mau pakai horizontal Mau pakai vertical Atau pakai dua-duanya Silahkan dipikirkan Nah termasuk gini Nanti poinnya adalah Gimana caranya Anda naikin omset secara cepat Kira-kira Kalau secara kecepatan Jadi duit yang mana Horizontal atau Vertical Jelas jawabannya vertical Jadi saya memang cenderung Walaupun saya orangnya Adalah orang-orang marketing Tapi ya otak Saya juga otak Services Dan juga branding Dan juga Gimana cara bina mereka Agar repeat order Dan referral Karena salah satu Perusahaan kami Kita melihat bahwa Referral sistemnya itu Nyampai di angka 68% Artinya customer baru kami Didapatkan dari aktivitas Kita membina Si customer lama Agar naikin omset Bersiap paham ya By the way Saya ngomong sangat cepat Di video kali ini Silahkan Anda nanti Tonton ulang dari awal lagi Catat lagi Siapkan catatannya Agar Anda bisa mendapatkan Banyak pelajaran Dari video ini Gimana caranya Naikin omset Laris manis Gak karuan Gak cuman sekedar Apa ya Hasilnya segitu-gitu aja Semoga bermanfaat Buat kalian semua ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya